Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Musibah kebakaran yang melalui lantakan 19 bangunan rumah warga dan 2 bedakan di kawasan Pekapuran A, Kelurahan Karang Mekar, Bancir, Masin Timur, terus menyisakan kesedihan dan membuat warga berempati. Bagaimana tidak bangunan kayu yang selama ini menjadi tempat tinggal kiri ludes dan rata dengan tanah. Salah satu warga yang juga menjadi korban amukan sejago merah saat ditemui Banjar TV mengatakan, pada saat kejadian sekitar pukul 3.30, dirinya masih terlelap tidur. Dan ketika terbangun api sudah mendekati rumah sehingga tanpa berpikir panjang, langsung menyelamatkan diri bersama keluarga. Atas kejadian itu tak ada satupun isi rumah yang terselamatkan semua perlengkapan rumah ludes terbakar termasuk satu buah kendaraan yang berada di dalam gudang. Pakaian di badan saja semua. Jadi tidak ada yang tersisa sekali Pak ya? Karena menyelamatkan diri. Ya, yang pentingnya. Palingan surat-surat lah, ada kan BPKB kendaraan. Itu saja yang diselamikan. Pakaian habis semua, peralatan rumah tangga habis semua. Itu maksud kendaraan juga Pak? Iya, kendaraan satu buah itu dalam gudang. Dua yang bisa diselamatkan. Satu yang tidak bisa lagi, tidak bisa dituarkan lagi Pak. Sudah hawa panas itu. Sementara itu Ketua RT20 Pekapuran A, Zainal Hakim mengatakan, dari 19 buah rumah dan 2 bedakan yang terbakar, terdapat 31 kepala keluarga dan 115 jiwa kehilangan tempat tinggal. 21 buah rumah lah, jiwanya 108, kakaknya 29 Pak. 29 Pak ya? Boleh Pak dijelaskan gak? Informasi kejadiannya seperti apa Pak? Nah kejadian yang pastinya, kita tidak tahu Pak. Kita baru bangun tidur, orang kelenteng-kelenteng kan, catok-kelenteng, gak jadi Pak api itu. Dari siapa, dari mana, semua api itu kita gak ada tahu. Bangunan banyak kayu. Hanya menyelamatkan diri aja lah. Hanya menyelamatkan diri masing-masing aja lagi. Berdasarkan informasi, warga yang kini rumahnya habis terbakar hanya bisa tidur di musola dan sebagian ikut dengan keluarganya. Untuk itu harapannya ada perhatian dari warga lainnya untuk meringankan beban para korban tersebut, meskipun saat ini ada juga bantuan dari warga dan juga pemerintah yang mulai berdatangan ke lokasi musibah kebakaran. Muhayyul Bancar TV